Metro Bisnis kembali menemani Anda, Pemirsa Bursa Efek Indonesia terus mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memastikan transaksi di pasar modal berjalan dengan aman, wajar, teratur, dan efisien. Bagaimana rencana pengembangan sistem teknologi informasi BEI di tahun ini? Berikut wawancara Clemensia Michel dengan Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI, Sulis Tio Budi yang telah kami rekam sebelumnya. Terus melakukan pengembangan untuk menjamin transaksi yang wajar, teratur, dan efisien bagi para pelaku pasar. Saat ini sudah bersama saya, Direktur dari Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, Sulis Tio Budi. Pak Sulis, kita melihat saat ini Bursa Efek Indonesia terus berusaha melakukan pengembangan ya Pak. Kalau misalnya dari sisi teknologi informasi, apa saja program yang dicanangkan di tahun ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau secara garis besar di tahun ini kita mengembangkan dua hal utama. Yang pertama mengenai data center baru, kita akan memindahkan sistem perdagangan kita ke data center baru. Yang kedua upgrade mengenai sistem perdagangan sendiri. Jadi kita perbarui sistem perdagangan baik sisi hardware maupun softwarenya. Oke, kalau untuk sistem perdagangan baru itu bisa dijelaskan lebih lanjut? Sistem perdagangan baru. Jadi kita saat ini seperti kita ketahui, kita menggunakan sistem Nasdaq yang dibangun oleh Nasdaq. Sebagai informasi, Nasdaq ini dulu di tahun 70-an merupakan bursa pertama yang melakukan otomasi transaksi gitu ya. Nah kita akan melakukan upgrade sistemnya ke versi yang paling baru. Versi yang saat ini kita gunakan itu adalah versi yang dikeluarkan oleh Nasdaq di tahun 2009. Jadi sudah cukup lama. Nah kemudian di tahun 2016 Nasdaq melakukan versi baru. Nah saat ini kita akan upgrade sistem kita ke sistem yang baru tersebut. Kemudian juga selain softwarenya, kita juga melakukan pengembangan hardwarenya. Artinya semua server, semua perangkat kita juga perbarui sekarang ini. Oke, kalau untuk terkait dengan peningkatan kemampuan infrastruktur perdagangannya Pak, itu seperti apa? Jadi kalau dari sistem perdagangan ini kita harapkan ada peningkatan performance yang cukup signifikan dari sisi terutama dalam kapasitas pemrosesannya. Kalau saat ini sistem JAS itu mampu memproses order 5 juta order, kemudian 2,5 juta transaksi. Ini di sistem yang baru ini kira-kira akan menjadi tiga kali lipatnya. Jadi order yang bisa dimasukkan itu sampai 15 juta, kemudian transaksi yang akan terjadi sekitar 7,5 juta. Kemudian dari sisi kecepatan pemrosesan juga meningkat cukup banyak juga. Yang saat ini sekitar 4.000 instruksi per detik, itu akan menjadi kira-kira 12.500 instruksi per detik. Jadi cukup signifikan perubahan performance kali ini. Kalau untuk fitur dan teknologi dari sistem perdagangan ini, mungkin ada pengembangannya Pak di tahun ini? Sebetulnya yang kita lakukan juga saat ini adalah data centernya. Jadi kita akan punya data center baru. Jadi kalau dulu itu orang punya data center itu sekedar punya ruang, yang pakai AC, yang pakai IPS gitu ya. Nah pada saat itu kan kebutuhan akan komputer itu belum terlalu tinggi, availability-nya, ketersediaannya. Nah perkembangan waktu sekarang ini kebutuhan akan availability-nya komputer itu makin tinggi, sehingga kebutuhan untuk data center juga makin tinggi. Sehingga perlu gedung itu dibuat khusus untuk data center, kemudian fasilitasnya baik itu power supply-nya, AC-nya, segala macam itu akan dibuat untuk peningkatan availability-nya. Jadi nanti kita akan memindahkan komputer kita ini ke ruang server baru yang dikelola secara profesional oleh pengelola data center yang memiliki beberapa data center di beberapa negara. Artinya yang tujuan utamanya adalah meningkatkan availability plus data center ini menjadi sekitar 99,98%. Itu artinya kira-kira kalau dalam satu tahun itu sistem maksimum bisa down itu sekitar satu setengah jam. Jadi dengan availability tinggi itu kita berharap kita memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap sistem kita. Oke, kalau dibandingkan dengan yang terdahulunya nih Pak, apa poin? Kelebihannya gitu ya. Jadi kalau dari sisi data center, jelas kan kita saat ini menggunakan di gedung kantor kita gitu ya. Yang secara desain gedung ini tidak didesain untuk data center, tapi didesain untuk perkantoran gitu ya. Tapi kita mencoba membuat data center di tempat ini gitu ya. Nah, yang pertama itu ya. Yang pertama dari sisi tempatnya kita. Yang kedua dari sisi pengelolaannya. Selama ini kan kita kelola sendiri. Artinya kita sendiri kan punya keterbitasan untuk pengelolaan tempat gitu ya. Sehingga kita serahkan kepada pihak yang memang punya kompetensi, punya pengalaman untuk mengelola data center. Itulah data center yang baru. Pak, kalau terkait dengan adanya fenomena omim trading pada saat ini yang banyak digunakan nih Pak untuk memudahkan transaksi investor di pasar modal. Sebenarnya apa hal-hal yang harus diperhatikan supaya perjalanan aman transaksinya Pak? Sebetulnya saya kira ini hal-hal yang umum harus dilakukan ketika melakukan online trading gitu ya. Baik itu online transaction lah apapun. Entah diperbankan, belanja maupun online trading untuk jual beli saham gitu ya. Yang pertama memang bisa juga dikonfirmasi langsung dengan AB-nya gitu ya. Anggota bursanya bahwa sistem yang mereka gunakan itu cukup aman gitu ya. Yang kedua dari sisi pengguna ya standar lah artinya kalau paspor ya jangan ditulis di mana-mana gitu ya. Dari sisi berdampak baik, diperbarui dengan rutin gitu ya. Kemudian untuk meyakinkan bahwa website-nya itu adalah memang website-nya dia bukan website yang tempat lain gitu ya. Kemudian juga kalau usus untuk transaksi bursa ini kan investor itu menggunakan anggota bursa. Anggota bursa itu setiap bulan akan mengeluarkan statement-nya. Nah itu harus dicocokkan juga. Kemudian selain itu juga di PT KSE itu mereka menyediakan namanya fasilitas akses. Fasilitas akses itu semua investor bisa langsung melihat ketika bertransaksi setiap hari dia bisa melihat akan ada pergerakan sahamnya atau jual atau berlain itu bisa ada dalam caranya itu. Jadi secara rutin investor bisa mengecek di sana. Oke terima kasih banyak waktunya untuk perbincangan ini Pak Sulis. Sama-sama. Demikian perbincangan saya dengan Direktur dari Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia kembali ke Anda di studio. Anda masih bersama kami di TV resmi Bursa Efek Indonesia IDX Channel yang mengudara di First Media Channel 398. Livestreaming Okezon.TV dan juga Sidonews.com. Pemirsa sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia BEI selalu diperbaharui guna menyesuaikan dengan kemajuan sistem informasi sehingga bisa menyediakan sistem trading yang aman dan lebih efisien. Sejak tahun 1995 proses perdagangan di Bursa Efek Indonesia telah dilakukan dengan sistem yang terkomputerisasi yang disebut dengan JATS atau Jakarta Automated Trading System, JATS. Sistem ini beroperasi berdasarkan sistem tawar-menawar atau auksian dan secara terus-menerus selama periode perdagangan berlangsung. Lantas, setelah 21 tahun kemudian perkembangan banyak dilakukan, setelah Jakarta Automated Trading System, JATS, diterapkan pada 1995, maka sejak 2 Maret 2009 sistem JATS, JATS digantikan dengan sistem baru bernama JATS Next G. Pada 2010, DEI menerapkan juga fully remote trading dan menutup trading floor yang biasanya mengakomodasi pialang-pialang saham yang ada di lantai bursa. Pada 2012, sistem JATS Next terhubung secara real-time dengan sistem KPEI, dan pada 2016 lalu, perdagangan Future LK45 sudah bisa dilakukan melalui JATS Next G. Ya, sebagaimana kita ketahui, BEI, Bursa Efek Indonesia, terus mengembangkan sistem teknologi informasi guna memastikan agar transaksi yang terjadi di pasar modal dapat selalu berjalan dengan aman, wajar, teratur, dan tentu saja efisien. Apa saja rencana pengembangan sistem informasi di BEI, khususnya di sepanjang tahun 2017 ini, untuk memperbincangkannya kami telah menghadirkan Bapak Sulistio Budi, beliau adalah Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Resiko, tentu saja dari Bursa Efek Indonesia, BEI. Selamat pagi untuk Anda, Pak Sulistio. Baik, Bapak, ini banyak sekali terminologi, banyak juga sistem-sistem baru yang sudah dan akan terus dikembangkan oleh BEI, Bursa Efek Indonesia. Apa saja, Pak, sebenarnya program pengembangan sistem teknologi informasi yang sudah dilakukan BEI, yang mana bisa kita sampaikan fully accomplished dan berhasil sesuai dengan harapan dari Bursa Efek Indonesia untuk menuju pengembangan sistem informasi yang jauh lebih efektif dan efisien? Ya, terima kasih. Jadi, tahun ini program utama yang akan kita kembangkan adalah upgrade dari sistem perdagangan. Jadi, ada dua hal. Jadi, pertama, sistem perdagangannya, baik itu software-nya maupun hardware-nya, gitu ya. Yang kedua adalah data center-nya. Kita akan memindahkan sistem perdagangan kita ke data center baru. Baik, berbicara mengenai data center yang ada, Pak, ini pengembangan new data center. Apa sebenarnya tujuan dan manfaat dari pengembangan new data center ini kalau kita bandingkan dengan data center sebelumnya? Karena ada kata label new yang melekat di sini. Ya, benar. Jadi, sebenarnya new itu bukan berarti data center yang baru, gitu. Tapi, kita akan menggunakan data center yang secara spesial didesain untuk data center. Jadi, seperti kita ketahui, kalau dulu itu kalau orang punya server itu cuma pokoknya ada tempat yang menggunakan AC, menggunakan UPS, gitu ya. Dia akan dipakai sebagai ruang komputer, gitu ya. Nah, sejalan dengan waktu, orang lebih menuntut availability system. Karena orang mau menggunakan sistem itu untuk mission critical system mereka, gitu ya. Nah, kita sudah menggunakan, kita saat ini menggunakan kantor kita sebagai tempat menyimpan server kita, gitu ya. Kita sudah, apa namanya, lakukan beberapa hal untuk meningkatkan availability data center kita, gitu ya. Tapi, tuntutan sekarang ini makin tinggi untuk availability system, sehingga perlu data center yang memang gedungnya didesain khusus untuk data center, dimanage oleh profesional yang memang punya pengalaman, punya, apa namanya, kompetensi untuk mengulai data center ini. Sehingga, nantinya kita akan menggunakan data center yang dikelola oleh perusahaan yang sudah profesional, yang sudah memiliki beberapa data center di berbagai negara, gitu ya. Apakah ini sesuatu yang klasifat untuk dibagi informasinya di mana lokasi new data center dari pasar modal kita, Pak, khususnya BEI? Kalau lokasi mungkin sesuatu yang tidak perlu dipublikasikan, gitu. Tapi yang pasti ini lokasi yang punya level tier 3. Tier 3 itu artinya availability tasnya akan mencapai 99,98%. Itu artinya kalau ditujemakan, kira-kira dalam satu tahun itu maksimum downtime-nya adalah 100,5 jam. Ya, ini sebenarnya maksud dari inti pertanyaan tadi, Pak, karena kita berbicara mengenai efisiensi yang bisa diciptakan dengan lokasi data center, dan juga core di mana ini transaksi dan sistem perdagangan berlangsung. Efisiensi dalam sistem perdagangan, sejauh mana teknologi adoption di Indonesia ini sudah berhasil, Pak, untuk bisa mengefisiensikan sistem perdagangan yang ada di pasar modal kita. Dan seperti apa wajah baru dari sistem perdagangan kita di bawah teknologi adoption, khususnya di bawah divisi pengembangan sistem perdagangan BEI ini, Pak? Ya, yang paling utama dari peningkatan atau upgrade sistem kali ini kan kita meng-upgrade sistem perdagangannya maupun perangkat servernya. Dari sistem perdagangan itu, saat ini yang kita miliki mampu mengelola order itu sampai 5 juta order. Transaksinya adalah 2,5 juta transaksi. Dengan kecepatan transaksi sekitar 4 ribu instruksi per detik. Nah, sistem yang baru nanti yang kita akan jadwalkan live di Agustus tahun ini adalah akan punya kemampuan pengelolaan order sampai 15 juta, pengelolaan transaksi sampai 7,5 juta, kemudian kecepatan transaksinya sekitar 12,500 instruksi per second. Artinya, kira-kira 3 kali lipat dibandingkan sistem yang sekarang kita punya. Baik. Di mana presisi adalah satu hal yang mutlak harus diprioritaskan, juga kecepatan sistem yang ada. Nanti kita akan perbincangan lagi bersama Bapak Sulisio. Seperti apa ini? Security aspek yang bisa kita harapkan terjamin dengan adanya sistem-sistem yang ada di bawah sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia. Masihkan Anda masih bersama kami, perbincangan bersama BII akan kami lanjutkan. Hanya di ADX Channel. Anda masih bersama kami di Market Nosex yang pertama perbincangan bersama Bursa Efek Indonesia. Kita tengah mengangkat mengenai peningkatan infrastruktur sistem perdagangan dan juga pengembangan sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Sulisio, berikut bisa mensasikan di layar TV Anda. Pemirsa seperti apa gambaran upaya peningkatan infrastruktur perdagangan yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Peningkatan kapasitas sistem perdagangan dari 5 juta order per hari menjadi 15 juta order per hari. Kemudian ada 7,5 juta trade per hari dari 2,5 juta trade yang terjadi per harinya. Peningkatan kapasitas maksimum order processing dari 4.000 order per second menjadi 12.500 order per second. Perlu diketahui juga pemirsa, Bursa Efek Indonesia juga melakukan peremajaan perangkat hardware atau server dan jaringan untuk bisa meminimalkan resiko terjadi kerusakan akibat umur perangkat serta mengganti perangkat yang akan memasuki masa end of support. Next, upaya pengembangan infrastruktur trading juga sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Antara lain, penambahan fitur INET, liquidity provider for equity markets, price stabilization, negotiation deal settlement date, and method information, dan juga order source information. Ini adalah upaya-upaya yang akan dilakukan oleh BEI terkait dengan pengembangan infrastruktur trading. Ini akan juga dilakukan upaya pengembangan guna menjaga keberlangsungan support dari Nasdaq OMX karena versi lama telah melewati masa 7 tahun periodnya. Kemudian, aplikasi Smart dapat dioperasikan di kantor SKBD sama San Sudirman, Jakarta Selatan, sampai tergantung pada site yang aktif. Ini juga upaya lain yang akan dilakukan oleh BEI terkait pengembangan infrastruktur trading. Pengembangan sistem ini akan segera dilakukan agar sistem perdagangan efek yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia dapat sejajar dengan bursa-bursa lain yang juga telah menerapkan teknologi perdagangan terbarunya. Baik, Bapak Sulistio Budi, Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Resiko dari BEI masih bersama kita di IDX Channel. Pak Sulistio bisa dijelaskan lebih detail, Pak, mengenai upaya peningkatan infrastruktur perdagangan, termasuk juga ini upaya-upaya yang akan sudah dilakukan terkait dengan pengembangan infrastruktur trading yang sudah ada di BEI. Pak Sulistio Budi. Kita jadwalkan live itu sekitar bulan Agustus. Jadi dari sisi peningkatan mungkin, saya bisa di sampaikan tadi, peningkatan performance-nya. Karena sebetulnya kalau dari sisi feature, sistem perdagangan yang ada saat ini, Just Nexty itu cukup lengkap fitur-nya. Tapi dalam beberapa hal Performancenya memang Perlu ditingkatkan Karena memang Biasanya yang desain fiturnya Banyak itu untuk sistem perdagangan Bursa seperti kita ini Ada juga sistem perdagangan yang Kecepatan sangat tinggi Nah kita ini Nasihat sebetulnya melakukan Menggabungkan itu jadi fiturnya cukup banyak Seperti sistem kita yang Kita saat ini menggunakan sistem ekstrim Mereka menggabungkan dengan teknologi Yang dimiliki oleh INS sehingga mereka Menamakan ekstrim INS Sehingga fiturnya cukup banyak Performanya tinggi Tadi kita juga coba bandingkan ini Apa yang tengah dilakukan dan akan Dilakukan terus oleh BEI Untuk mengembangkan sistem ini agar sistem perdagangan efek Yang dimiliki oleh negara kita Dapat sejajar dengan bursa-bursa lain Yang juga telah menerapkan teknologi Perdagangan terupdate mereka Memangnya di mana posisi kita Pak Kalau kita coba bandingkan dengan bursa-bursa Di negara lain khususnya di tengah kawasan Sejauh mana gap yang harus kita kejar Apakah kita left behind atau sebenarnya We are pretty equal Masalah penerapan teknologi ini Kalau secara perbandingan yang paling bisa kita lihat adalah Dari sistem perdagangannya Di ACN itu sebagian besar juga menggunakan sistem Nasdaq Tapi juga masih menggunakan sistem yang sekarang Seperti yang kita punya sekarang Nasdaq itu yang versi Extreme INS itu baru dibuat sama mereka Di tahun 2016 Jadi belum banyak Atau Belum semua Khususnya di ACN Yang menggunakan Extreme INS Nah kita ini termasuk yang Cukup awal Mengupdate sistem kita ke Extreme INS Jadi beberapa yang sudah itu Justru kayak negara di Eropa Misalnya Swiss gitu ya Kemudian di Di Arab itu ada juga Saudi Arabia itu mereka sudah menggunakan Extreme INS yang baru Jadi kita relatifly kalau untuk versi ini Justru kita termasuk yang Duluan Ya termasuk cepat Karena baru saja juga di launch di 2016 Berarti sebenarnya Ini juga termasuk Hal yang terupdate yang bisa kita Terapkan di bursa kita Mari kita coba evaluasi lagi Pak Sulistyo Perjalanan dari pengembangan sistem perdagangan BEI Dulu JATS pertama kali Diterapkan di tahun 1995 Langkah besar selanjutnya yang pernah terjadi Di bursa APEC Indonesia adalah Dimulainya era online trading Di tahun 2011 Sejauh mana ini cara Para pelaku pasar modal Merespon dengan adanya perubahan-perubahan Yang kadang sifatnya sangat signifikan Dan drastis Pak Dari JATS kemudian ada online trading Dimana sekarang wajah dari lantai bursa kita Sudah sangat berbeda dari sebelumnya Ya sebetulnya Kalau milestone utama Di sistem perdagangan Ada dua Yang paling besar Yang pertama adalah Yang ketika kita menerapkan JATS yang pertama kali Itu yang tadinya Orang pakai tulis di papan tulis gitu ya Dari yang begitu hektiknya Kita mulai menggunakan komputerasi Artinya mulailah kita menggunakan sistem Nah tapi pada saat itu Menggunakan sistem dan di lantai bursa Artinya harus di sini Meskipun mereka menggunakan sistem Secara fisik mereka Nah makanya perubahan kedua Di JATS Next D itu adalah Kemampuan untuk orang melakukan Perdagangan secara remote trading Gimana Orang mulai bisa melakukan Di kantor mereka gitu ya Sehingga pada tahun 2012 Dihapus sama sekali Supaya mereka semua Mulai melakukan perdagangan Ke depan mereka masing-masing Itulah milestone terbesar Dari sistem perdagangan kita Nah berikutnya memang Nantinya Kedepannya ini Akan lebih banyak Online trading gitu ya Yang mereka Seperti seolah-olah mereka Dari investor langsung berdarang ke kita gitu Meskipun secara Secara realnya Mereka tetap harus melalui Perusahaan efek gitu ya Nah itu nanti akan membutuhkan Sistem yang lebih robas gitu ya Lebih mampu mengelola Lebih banyak transaksi Makanya beberapa hal itu Karena kita punya ekspektasi Dengan beberapa program Yang dilakukan oleh Bursa Teng Indonesia itu Transaksinya nanti Kita harapkan akan meningkat Cukup banyak gitu ya Sehingga kita juga Mau gak mau Harus meningkatkan Kapasitas sistem kita Sehingga nanti Dalam tahun-tahun ke depan Kita juga Bisa Melayani Perdagangan yang terjadi Baik Pada akhirnya Ini semua berujung pada misi Jumlah transaksi Bisa semakin cepat Ketinggarkan Pastikan Anda masih bersama kami Kami masih akan hadir Dengan satu segmen terakhir Untuk kesimpulan Bersama Bapak Sulis Tio Budi Beliau adalah Direktur Teknologi Informasi Dan Manajemen Resiko Dari Bursa Efek Indonesia Bapak Sulis Tio Budi Direktur Teknologi Informasi Dan Manajemen Resiko Dari DEI Di segmen semuanya Sudah menyampaikan Pada akhirnya Misi utama Yang ingin dicapai oleh DEI Dengan penerapan Dan peningkatan Infrastruktur Perdagangan adalah Ingin meningkatkan Jumlah transaksi Perdagangan Di pasar modal kita Kalau kita coba Bandingkan Pak Dan kita evaluasi Seberapa besar Ini jumlah transaksi Perdagangan Bisa ditingkatkan Kaitannya dengan Kemudahan teknologi Yang ada juga JATS diterapkan Tahun 1995 Ada JATS Next G Tahun 2009 Sudahkah memang Terlihat visible impact Pak Perbedaan terbesar Sebelum Sudah memakai sistem JATS Ini kaitannya Dengan jumlah transaksi Yang ada Seberapa banyak Perkembangannya Bagi pasar modal Di Indonesia Saya kira memang Perubahan itu Akan membuat Pertumbuhan Secara signifikan Artinya Kita Bayangkan aja Kalau transaksi sekarang ini Kan secara average Harian itu Sekitar 300 ribu Tradingnya Ordernya Sekitar 600-700 ribu Secara average Itu kan Tidak akan Pernah bisa Terjadi Kalau transaksinya Masih manual Atau transaksinya Masih di input Secara manual Jadi Tanpa Perubahan teknologi Itu tidak akan Mungkin pasar modal Kita sampai Di titik ini Jadi Memang Mau gak mau Pemanfaatan teknologi Itu ke depannya Juga begitu Artinya Yang tadi Yang orang akan Secara online Itu akan membuat Transaksi pasar modal Secara masif Kan akan Berubah Nanti Nah Mau gak mau Kita juga harus memiliki Sistem yang memang Capable untuk itu Jadi Perubahan itu Memang diperlukan Untuk Peningkatan Volume Environment yang bisa Capable Menjawab tantangan Tantangan Dan pertanyaan Yang diajukan Tadi juga Bapak menyebutkan Ini sudah waktunya BEI juga Selalu memprioritaskan Menjadi fokus Perhatian utama Expertise-expertise Yang benar-benar Berkompeten Untuk bisa Men-support Tujuan ini semua Pihak mana saja Pak Yang sudah Diajak Bekerjasama Untuk pengembangan IT Khususnya 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 IT-ASTEK Dalam sistem Perdagangan Kalau sistem Perdagangan Itu kita Partner utama Kita adalah NASDAQ NASDAQ itu Seperti kita Ketahui Di tahun 70 Dia itu Merupakan Bursa pertama Yang Melakukan Otomasi Transaksi Jadi Dia punya Setelah panjang Jadi Yang tadinya Hanya Penjalan Bursa Kemudian Saat ini Dia mempunyai Kemampuan Atau Teknologi Yang Dipakai Di Sebagian besar Bursa-bursa Di dunia ACN itu Hampir semua Menggunakan NASDAQ Tentu saja NASDAQ sendiri Punya beberapa Bursa Sehingga Itu Kita Memutuskan Untuk Menggunakan NASDAQ ini Dari awal Sampai saat ini Memang partner Partner kita Adalah NASDAQ Kalau kita Berbicara Mengenai sistem Apalagi Segala sesuatu Yang sudah Sangat Tercomputerize Dengan Sophisticated Dan Advanced Anyway Selalu ada Plus dan Minusnya Pak Kalau kita Berbicara Mengenai Menerapkan Sebuah sistem Di satu Negara Dengan Negara Yang lain Adakah Ini Kekurangan Kekurangan Yang Akan Ditutupi Atau Yang harus Kita Ketahui Ini Terkait Dengan Penyesuaian Atau Adjustment Mungkin Sesuatu Berupa Weakness Dari sistem Tersebut Yang Diterapkan Di Indonesia Kan Yang Utama Yang tadi Sistem Itu Upload Yang Paling Utama Adalah Performance Karena Feature Dari Sistem Peragahan Kita Yang Ada Saat Ini Relatively Sudah Cukup Lengkap Memang Ada Beberapa Hal Yang Sebutkan Mengenai Liquidity Provider Dan Sebagian Itu Feature Tambahan Yang Saat Ini Tidak Ada Yang Nantinya Akan Bisa Kita Kembangkan Juga Adalah Misalnya Pembatasan Porsi Asing Yang Di Sistem Yang Sebelumnya Kan Tidak Bisa Dilakukan Yang Nantinya Akan Bisa Dilakukan Walaupun Kita Tidak Terapkan Di Awal Implementasi Ini Kemudian Juga Apa Namanya Dealer Different Market Itu Juga Beberapa Hal Yang Kita Usahakan Untuk Bisa Dilakukan Oleh Sistem Menjajah Yang Baru Ini Ini Informasi Yang Bersa Efek Indonesia Akan Segera Mempercepat Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa Baik Di Pasar Reguler Maupun Pasar Negosiasi Progresnya Seperti Apa Pak Untuk Menuju Kesana Khususnya Ini Pasar Reguler Dan Pasar Negosiasi Ini Sebetulnya Program Yang Sedang Kita Rencanakan Untuk Mudah-mudahan Bisa Kita Implementasikan Di Akhir Tahun Ini Itu Juga Merupakan Program Yang Dikoordinasikan Oleh OJK Yaitu Percepatan Penyelesaian Transaksi Yang Dari Saat Ini Ada T plus Tiga Nantinya Menuju T plus Dua Sementara Ini Kita Jangan Akhir Tahun Ini Tapi Nanti Tentu Saja Akan Melihat Kesiapan Dari Berbagai Hal Termasuk Dari Sisi Kesiapan Pasar Baik Presisi Kemudian Ketepatan Dan Juga Efisiensi Yang Diharapkan Bisa Dikapai Dari Penerapan Teknologi Ini Banyak Juga Yang Menanyakan Mengenai Aspek Keamanan Yang Ada Apalagi Ini Kita Mempunyai Emisi Besar Untuk Men-encourage Semakin Bertumbuhnya Online Trader Di Pasar Modal Kita Soal Online Trading Ini Pak Dari Bursa Efek Indonesia Mungkin Ada Semacam Tips Dan Strategi Apa Saja Yang Harus Saya Perhatikan Sebagai Seorang Online Trader Atau Mungkin Online Investor Agar Investasi Saya Selalu Berjalan Aman Ada Security Feeling Di Sana Oke Dalam Konteks Keamanan Online Trading Jadi Kalau Secara Umum Ini Adalah Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Kita Melakukan Transasi Online Mau Apapun Pasar Modal E-commerce Yang Lain Yang Prinsipnya Yang Pertama Tentu Saja Bisa Saja Langsung Ditanyakan Kepada Anggota Bursa Sejauh Mana Keamanan Sistem Mereka Saya Yakin Teman-teman Anggota Bursa Sudah Mempunyai Measure Untuk Membuat Sistem Rekat Bia Aman Kemudian Yang Sifat Umum Artinya Orang Ya Kalau Punya Password Password Jangan Ditinggal Kemana-mana Kompleksitas Password Bagus Secara Regular Diganti Password Kemudian Semacam Make Sure Websitenya Website Yang Benar Hal Seperti Itulah Yang Harus Dilakukan Teman-teman Investor Satu lagi Sebenarnya Kalau Untuk Transaksi Di Pasar Modal Ini Mereka Sebenarnya Melalui Anggota Bursa Walaupun Online Sehingga Setiap Bulan Atau Secara Rutin Anggota Bursa Mengirimkan Laporan Kepada Para Investor Itu Harus Terlalu Cek Kemudian Yang Kedua Yang Sangat Bagus Juga Adalah Fasilitas Akses Yang Dimiriki BDK SEI Dengan Fasilitas Akses Itu Semua Investor Bisa Secara Rutin Tiap Hari Mengecek Portfolio Maupun Transaksi Mereka Baik Semuanya Terdata Dengan Sangat Organize Bapak Sulistio Budi Anda Direktur Teknologi Informasi Dan Manajemen Resiko Dari Bursa Teknis Terima Kasih Sudah Berbagi Banyak Banyak Bersama Kami Kami Berharap Yang Saya Erwin Suryabrata Sukses Untuk Bisnis Dan Investasi Anda Di Sepanjang Hari Sampai Jumpa